di Hongkong kan keluar imigrasi bisa kan pak seandainya seminggu di majika di Hongkong gitu balik lagi masalah enggak nanti kalau masuk imigrasi di tiket baru gitu sebentar 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 ini enggak ada awal enggak ada ujungnya kok tahu-tahu transit di Hongkong begini-begini begitu enggak ngetan pak ngetan nah ceritakan dulu sama cerita dulu apa bagaimana enjir takutnya takutnya enggak enak begini loh kan suamiku pulang dari Taiwan ke Indonesia terus pesawatnya transit di Hongkong cuma sehari gitu kan terus seandainya sehari keluar dan seandainya terus kan tiketnya dihangusin pengen seminggu gitu di Hongkong beli lagi tiket baru Hongkong Indonesia itu nanti kalau masuk imigrasi masalah mboten pak ya enggak ada masalah sih sebenarnya yang penting ketika dari imigrasi bisa on rifle nya dia itu ada batasannya jadi kita tidak melebihi bisa yang dikasih oleh imigrasi Hongkong Oh ngoten berarti berarti bisa andainya transit satu hari bukanya visanya satu hari ngoten berarti yaitu yang yang ngasih imigrasi Mbak jadi gini kan sampai transit nih kita gantian ngomongnya ya kira-kira bisa enggak kalau saya ngomong jangan dipotong ya kalau saya dipotong artinya sampai tidak bertanya kepada saya tapi sampai ngasih tahu saya ya Oke jadi gini Mbak kalau kita transit saya mau menjelaskan karena bertanya sama saya itu tidak bisa bisa dan tidak enggak semuanya kalau bisa ada alasannya kalau tidak kenapa jadi semua pasti saya jelaskan sesuai dengan kapasitas saya jadi begini kalau sammen itu transit kemudian habis transit kan sammen keluar itu dari border dari imigrasi masuk ke Hongkong dengan jawaban bahwa nanti saya terbang lagi jam sekian kemudian sama mereka ibaratnya dikasih pisanya seminggu atau dikasih sebulan kemudian emasnya keluar satu minggu atau dua minggu atau tiga minggu bagi saya tidak ada masalahnya bagi saya tidak ada masalah tiket itu dihangusin tidak ada masalah yang menjadi masalah adalah ketika nanti dia sudah batas pisanya habis terus dibablasin Nah itu masalah Oh itu masalah yang penting dikasih pisanya dan saya juga tidak bisa membel menyampaikan kepada sammen Oh nanti keluar dikasih seminggu Oh keluar nanti dikasih sebulan Oh nanti bisa keluar itu saya tidak bisa menjawabnya sebenarnya ya karena itu semuanya adalah hak prerogratifnya staf officer yang ada di border sana karena imigrasi itu tidak bisa kita tebak makanya saya tidak mau menjawab bisa mau tidak menjawab tidak tapi saya sampaikan kalau bisa begini 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 kalau tidak bisa berarti mas kapal imigrasi punya alasan sendiri kenapa enggak dimasukkan itu yang dinamakan random check ya random check karena ya kalau dibicarakan secara logika dia punya bisa di Taiwan dia kerja di Taiwan dia legal di Taiwan kalau ditanya-tanya interview kemungkinan dia bisa jawab dan seharusnya tidak ada alasan untuk menolak tapi kembali lagi imigrasi itu punya hak untuk tidak bisa memasukkan tanpa alasan Nah itu yang harus sammen tahu terus apa lagi yang mau sampai nanya berarti Niko udah pasti bisa bisa keluar sih Pak saya ulangi lagi ya Mbak ya saya ulangi lagi berarti sampai enggak ngerti apa yang saya sampaikan ya bisa dan tidak itu itu bukan saya Mbak yang menentukan Oh imigrasi nah sekali lagi bisa jadi sampai ini berharap-harap kemudian saya bilang bisa ternyata dia enggak bisa kalau ya hapus yang sammen seneng Oh lambennya sangat enggak beres jadi defense on defense on sekali lagi tergantung dari staff officer-nya yang lagi bertugas makanya saya ulang lagi tadi saya ngomong saya ulangi lagi nih ya supaya sammen paham jadi kadang imigrasi itu bisa menolak siapapun yang datang ke Hongkong tanpa alasan itu yang dinamakan random cek Nah kalau ternyata pasang masih sama yang tadi bisa masuk ya Alhamdulillah bersyukur tapi kalau tidak bisa sammen sudah dapat penjelasan dari saya Oh kena random cek sudah begitu gitu jadi jangan bertanya lagi ke saya bisa enggak Nah itu berarti kan sama enggak bisa menelakan apa yang saya sampaikan bisa dipahami Pak Minton kalau seandainya enggak bisa terus sampai Indonesia kan terus putar balik beli tiket masuk ke beli tiket pulang-pergi kalau Jakarta itu itu tetap bisa masuk kita nih Pak Nah kalau caranya kayak gitu silahkan dicoba tapi tetap jawaban saya pada tergantung setap yang lagi jaga gitu loh Pak Oh jadi bukan jawabannya itu dari saya kalau sammen menuntut jawaban dari saya ya makanya kan untuk bisa menjadi turis dan bisa masuk ada beberapa kondisi-kondisi dan keadaan ya mudah-mudahan nanti masuk kondisi itu adalah ketika dia terkena random cek dia di interview dia semuanya dia bisa jawab semua minimalnya apa yang ditanyain sama ofisernya bisa jawab kamu ngapain ke Hongkong ngapain kamu keluar ya kan kamu bawa uang berapa kamu mau tinggal dimana minimalnya jawaban itu terjawab dengan baik dan benar dan didukung oleh bukti ini ada duit ini ada booking tiket hotel saya yang mau saya tinggalin jadi agar memastikan kepada pihak penjaga di imigrasi bahwa kalau kamu izinkan saya masuk saya ini tidak jadi gelandangan Nah itu bisa nggak dijelaskan sama si masih tadi gitu loh bisa nggak mereka berargumen kalau semisalnya terkena random cek kalau enggak ya langsung masuk dikasih bisa lah itu langsung tuh beruntung itu keren tapi kan kita jagani mewaspadai apabila tiba-tiba ditanya A ditanya B ditanya C ditanya D kan seperti itu Mbak E bisa dipahami ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira aman ya sudah ya sudah tahu ya oke makasih Pak ya sehat selalu yuk bye bye Assalamualaikum buat teman-teman semuanya sekali lagi Hai sekali lagi jawaban jawaban setiap pertanyaan ke saya itu tidak bisa hanya ya atau tidak sekali lagi ya saya ulang ke teman-teman semua jawaban ditanyakan jawaban ke saya itu tidak bisa hanya bisa dan tidak ia atau tidak mau atau tidak bukan tapi jawaban ke saya itu justru bagaimana alasannya kalau ia bagaimana kalau tidak seperti apa saya lebih membahas tentang prosesnya bukan ia dan tidaknya ia tidak benar dan tidak bagus dan jelek itu silahkan asumsi dan cara berpikir teman-teman saya hanya menggambarkan kalau kita memilih kita memilih B kita memilih C terus kalau kita tanya bisa atau tidak ya kalau bisa itu begini kalau tidak begini karena dengan jawaban yang mempersiapkan Hai dan menjawab dengan proses maka anda bisa memahami dan memprediksi masalah itu secara utuh Oke terima kasih keep stay tuned YouTube channel and see next video Bapak terima kasih terima kasih terima kasih